Selamat malam saudara, saat ini saya sudah bersama dengan calon presiden di pemilu 2024, Ganjar Pranowo. Tepat setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Selamat malam mas. Selamat malam mbak. Mas, langsung ke intinya. Tadi sudah mendengarkan putusan, memang tadi sempat dibilang apapun hasilnya pasti akan menerima, tapi ternyata ada dissenting. Tanggapannya gimana mas? Ya, surprise karena selama gugakkan dan gugakkan pilih press hari ini, baru kali ini. Sampai dengan hari ini, baru kali ini ada dissenting ya. Jadi dari dissenting itu kami mengapresiasi para hakim yang memberikan dissenting karena mendengarkan suara masyarakat. Mulai dari pertama, betul-betul ditunjukkan ini bukan mahkamah kalkulator, tidak hanya sisi hasil tapi prosedur dipertimbangkan. Dan kemudian pada akhirnya mereka bercerita rule of the game, rule of law, dan rule of ethics. Dan menurut saya ada sebagian hakim yang mendengarkan suara dari publik. Saya sangat hormat. Tapi kalau melihat, ini kan juga tadi Pak Mahfud bilang bahwa ini pertama kalinya dalam sengketa pilpres ada dissenting. Dan itu bisa jadi berpengaruh pada statement publik soal keabsahan dari pemenang pemilu. Mas Ganjar melihat hal yang sama juga kah soal legitimasinya? Kalau keabsahan saya kira-kira apsah. Karena yang memutuskan adalah MK. Dan inilah akhir dari seluruh proses dari pilpres yang ada ya. Saya kira tidak ada lagi ruang lain karena tidak ada lembaga panding untuk itu. Memang ada sebagian orang yang kemudian bertanya soal legitimasi karena tidak bulatnya putusan itu. Dan kontroversinya, apa itu bansos, apa itu sikap aparatur yang kemarin atau tadi diungkapkan semua oleh hakim. Sehingga memunculkan dissenting itu ya. Dan tentu saja dari kesaksian, bukti yang sebagian memang tidak sesuai, tidak sesuai. Oh ini sudah diproses oleh Bawaslu. Tapi fakta itu, data itu ada. Maka kemudian sebagian orang mempertanyakan soal legitimasi. Ya mudah-mudahan karena sudah tidak ada, saya kira pasangan terpilih tugasnya adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini benar. Kami akan mengadu untuk bangsa dan negara sesuai dengan apa yang ada dan semua yang diharapkan oleh rakyat itu. Tadi tiga hakim berarti kan dengan dissenting ada catatan-catatan untuk pemerintahan selanjutnya, kemudian juga pilkada. Tapi dari Mas Gajar sendiri sebagai sesama kontestan begitu ya dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang harusnya nanti dilantik pada hari Rabu. Ada pesan khusus Mas? Misalnya apakah harus menjaga demokrasi, harus menjaga hukum supaya berjalan dan tidak ada lagi upaya manipulasi hukum misalnya? Kalau pelantikannya kan masih Oktober, kalau sesuai dengan jadwal masih tanggal 20 Oktober. Maka saya kira pesan itu iya, artinya protes masyarakat seperti ini memberikan goresan catatan dari proses demokrasi di dalam pemilu kemarin dan itu menjadi PR untuk pasangan terpilih ini menunjukkan kepada publik bahwa kami tidak melakukan itu dan kami akan tunjukkan ini. Saya kira itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Tapi seandainya tidak, jangan sampai nanti stempel publik muncul bahwa, oh ternyata sama seperti yang kami duga kemarin. Dan saya kira ini PR yang mesti diselesaikan untuk pasangan terpilih. Nah Mas, ini kan tadi juga ada pertemuan dengan ketum-ketum dari pendukungnya Mas Gajar. Apakah hal ini juga dibahas ketika tadi bertemu dengan Ibu Mega, Pak Mardiono, Pak Haritanu dan juga Pak Oso? Ya, dibahas tentu saja tapi beyond dari semuanya itu tadi lebih berbicara pada awas ya rupiah jatuh, dolar naik, front perang makin banyak lagi. Jadi kemarin yang terakhir Iran saya kira dengan Israel, harga minyak ada potensi itu naik dan ada efek yang akan muncul nanti dampak pada ekonomi nasional. Akan ada berapa perusahaan terdampak, kira-kira akan ada terjadi PHK atau tidak. Ibu Mega dan ketua-ketua partai tadi jauh lebih banyak berbicara soal itu. Nah ketika kemudian ini mesti kita hadapi atau mesti kita antisipasi, apa peran kita? Nah tadi yang PR itu diberikan kepada kita tentu tidak selesai tadi langsung dibicarakan, tapi ini menjadi catatan kita untuk kita bisa menyelesaikan. Ada global climate change, ada problem pangan. Yuk itu kita perhatian dulu yuk soal itu. Apakah peran itu artinya menjadi pengawas dan berada di luar pemerintahan terkait sikap politik pasca putusan? Kalau saya melihat cara berpolitik, gaya berpolitik Ibu Mega, saya kira iya. Saya kira Ibu Mega orang yang sangat tegas pada soal ini, pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang. Maka rasa-rasanya kalau saya melihat cara Ibu berkomunikasi, terjemahan bebas saya, kita tidak akan di sana tapi kita menghormati. Kita akan menjadi partner yang baik, sehingga jika balance-nya akan berjalan. Tiga ketua umum yang lain mas? Iya, tadi menyampaikan kepada kami mereka ikut. Ini yang juga dinanti pertanyaan terakhir terkait dengan pertemuan antara Ibu Mega Wati dan juga Pak Prabowo. Ini kan kemarin sempat ramai, isunya anginnya makin kencang begitu. Tadi dibahas juga kah atau mungkin ada pembahasan boleh dan tidak begitu memberi masukan kepada Ibu Mega terkait dengan pertemuan tersebut? Tidak secara khusus, tapi kalau saya sekali lagi membaca pikiran Ibu Mega, agendanya apa dulu kalau mau bertemu? Biasanya Ibu itu kalau agendanya bangsa, negara, kondisi Republik hari ini, Ibu pasti terbuka. Tapi kalau agendanya, mohon maaf nih, mudah-mudahan saya tidak salah tafsir. Kalau hanya sekedar bagi-bagi kursi rasanya Ibu Mega tidak tertarik pada soal yang sifatnya pragmatis. Kalau ideologis biasanya beliau sangat tertarik. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ganjar atas waktunya untuk Kompas TV. Tadi calon Presiden di pemilu 2024, Mas Ganjar Pranowo sudah bicara banyak sekali pasca putusan MK. Kita nantikan tinggal KPU nanti akan melakukan penentuan. Terakhir setelah putusan MK, kemudian juga nanti ada tahapan-tahapan yang lain yang harus dilakukan. Satu pesan dari Mas Ganjar adalah setelah ini Presiden terpilih dan juga wakil Presiden terpilih memiliki PR besar. Yaitu menjaga agar demokrasi tetap terjaga dan hukum juga berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Niputu Trisnanda, Janifan, Kompas TV, Jakarta. Saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.